Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi dengan saya di channel ini Semoga tidak bosan Kali ini saya akan bersama teman Menjelaskan bagaimana si proses Seleksi pegawai negeri sipil Dari mulai A sampai Z Sehingga kalian yang sedang Atau mau mendaftar pegawai negeri sipil Itu lebih well prepared Lebih tahu bagaimana si gambaran seleksinya Dan jangan lupa untuk like video ini Like ya sekarang Dan jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share video ini Karena video ini adalah video yang sangat penting Share ke teman kalian Share ke anak-anak kalian mungkin yang mau mendaftar Share ke teman-teman kalian Share ke saudara kalian, ke adik kakak kalian Share di grup FB Share di grup WA Semuanya di share Agar teman-teman kalian bisa mendapatkan tips dan triks Bagaimana masuk pegawai negeri sipil Oke, tanpa berpanjang lebar lagi Kita mulai video ini Intro Saya Galuh Nah sekarang itu saya kerja di BPPT BPPT dan Pekajian dan Penerapan Teknologi Nah disitu saya masuk Waktu itu daftar di posisinya perekayasa pertama Jadi kalau bahasa kerennya sih inginer gitu Oh, tahun? Itu kalau Tahun berapa dulu? Saya S1 Itu kalau PNS di S1 itu maksudnya di kolongan 3A Nah kalau S2 itu di 3A Betulan karena saya S1 maksudnya di 3A Nah sebelumnya S1 di mana mbak? S1 di mana? Jurusan apa? Sebelumnya ini saya di jurusan teknik kimia Yang tahun lalu BPPT itu buka CPNS itu untuk Semuanya kebanyakan di science Jadi untuk semua posisinya itu di perekayasa Berarti tahun? Tahun berapa mbak? Masuknya Februari 2018 Tapi tesnya itu Oktober 2017 2017 Jadi setahun bersama kayak yang sekarang Kalau boleh tahu Berarti itu pakai sistem yang baru ya Yang hampir sama dengan tahun sekarang ya harusnya ya? Ya, ya sistem yang sama dengan yang sekarang Boleh, boleh ini Tahap-tahapannya seperti apa? Biar, biar mungkin teman-teman subscriber saya tahu gitu Ya, jadi sebenarnya itu Tiap instansi beda-beda ya Jadi, kalau dulu saya waktu di BPPT itu Pertama seleksinya biasa administrasi Sama kayak yang sekarang Jadi, ngumpulin berkas Itu kalau BPPT itu cukup upload Dan beberapa instansi itu Kalau dulu ada yang harus langsung datang Mengumpulkan Nah, kalau yang kemarin saya langsung upload Upload soft file Lalu kalau udah lolos administrasi Kemudian seleksi CAT Yang kemampuan dasar Nah, di SKD itu ya sebutannya SKD itu kan ada Minimal Betas minimal skornya berapa Itu harus di atasnya kan Kalau nanti setelah kita tes CAT itu Langsung keluar hasilnya Tapi itu kita masih belum tahu Apakah kita lolos atau enggak Karena kan tergantung informasi yang kita daftar Nah, nanti setelah SKD itu Ada pengumuman Itu pengumumannya agak lama sih Jadi, Oktober itu Pokoknya tes dari awal sampai akhir itu Sekitar 3 bulan Oktober, November, Desember Baru masuk Februari Jadi, setelah SKD Lalu ada proses gugur tuh Mas Ya Ada proses gugur itu Kalau lanjut lolos SKD Lagi ke seleksi kompetensi bidang Nah, itu tesnya CAT juga Oh, CAT lagi? Setelah itu CAT lagi Nah, setelah itu Hari berikutnya Jadi, misal Hari berikutnya itu langsung tes psikologi Nah, tes psikologi itu enggak ada Dari SKB Tes psikologi itu enggak ada proses gugur Oh, gitu Jadi, sepaket gitu Nah, setelah itu Nanti Ada Terus lagi wawancara Kalau di BPPT ada wawancara Itu juga Di DA batas seleksi gugur Wawancara itu yang wawancara itu Pihak ketiga atau dari BPPT-nya sendiri? Dari BPPT Interkenal BPPT itu Yang wawancara Orang teknisnya Jadi, atasan kita nanti User lah Oh, gitu Nah, udah itu Nanti setelah Tes itu Di ranking Jadi, skor kita Berapa hasil akhirnya nanti di ranking Terus nanti kita ranking berapa Masuk atau enggak ke formasinya Total jadi ada Lima ya Eh, empat Berarti tadi saya ulang lagi Tes CAT pertama Untuk ini ya TPA ya kali ya Ya, kemampuan dasar itu Mencakup Kayak itungan matematika Terus Ada Wawasan kebangsaan itu Tentang istilahnya kayak Soal pendidikan keluarga negaraan Oh, gitu Kayaknya Sekolah itu Itu ada itu Semacam PPKN gitu ya Ya, PPKN Oh, gitu Ya, terus satu lagi Tentang Sikap Jadi, kasus Kalau misal kita Diagamkan pada situasi apa Di kerjaan Itu kita gimana Itu Seleksi kompetensi dasar Nah, gitu Kalau bidang Itu semua instansi sama Sama Kalau bidang Itu lebih ke Teknikal sih Teknikal Berarti Teknikal tapi bukan yang Bukan yang teknik Banget itu enggak Jadi Kalkulus gitu Ini tiap instansi Kayak kasus Risika dasar itu enggak? Enggak 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 Bukan Bukan Tiap instansi Kalau SK Tapi kalau SK Dasar Itu tiap instansi sama Oh, SK dasar sama Itu berarti jarak Antara tes bidang Tes bidang CAT Sama Kemudian Tes psikologi Sama tes wawancaranya Beda hari aja Kalau SKB Misal hari Selasa SK Terus ekologinya hari Rebu Langsung Tapi Wawancaranya itu sekitar Mungkin Dua minggu Saya lupa juga sih mas Tapi Selang minggu lah Oh gitu Berarti Tapi enggak ada Enggak ada sesuatu gugur gitu ya Enggak ada Kalau di BPPT enggak Oh gitu Oh iya Kalau Yang saya tahu Kalau dulu Kayak kementerian keuangan Itu Dia lebih Tahapannya lebih banyak Ada Tes Larinya juga Kalau keuangan Beda-beda sih Ada juga yang harus Mengantarkan langsung Ke instansinya Cara-cara itu Ada juga Yang harus begitu Ada juga yang cuman SKD sama SKB Langsung lolos Itu ada juga Beda-beda Oh iya Berarti ini ya Yang sama itu cuma SKB Eh SK Apa yang pertama tadi Biasa SKD Elektrik kompetensi SKD pertama itu Bareng serentak se-Indonesia Oh Enggak serentak Oh enggak serentak Tapi Materinya sama Materinya sama Serentaknya Gini mas Jadi Mungkin rentang Waktunya ya Sudah emang Dikasih tanggal Sama pemerintah Tanggal segini Sampai segini Nah itu Emang serentak Oh gitu Tapi Itu Soalnya kan banyak Tuh yang ikut Jadi ada yang Dari pagi Sampai malam Dulu Cashnya malah SKD itu CATnya itu Dulu pernah Aksus yang Sampai jam 11 malam Baru teh Instansi lain Karena Kadang ada yang Komputernya rusak Dari fasilitas Ini ya Pemerintahnya Yang ini Oke Mbak Mau nanya ini Kadang-kadang Adik saya juga Daftar ya Untuk Formasi tahun ini Nah itu Bermasalahnya itu Sekarang kan Satu pintu Di SCN.BKN.co.id Nah itu kan Bukanya susah Satu Indonesia Bukanya disitu Mau Pemda Maupun Pemprov Maupun Pusat kan disitu Semua Nah itu Triksnya dulu Seperti apa Biar bisa cepat Mudah masuk Dulu Sempat Seperti itu Juga Dulu Dulu Saya Lancar Lancar Mas Alhamdulillah Tapi Emang Saya Enggak Yang Jujur Enggak Yang Ngoyo Maksudnya Yang Harus Daftar Harus Ini Enggak Jadi Saya Emang Justru Malah Dulu Daftarnya Bisa Dikerja Tolong Tolong Waktu Buat Browsing Berarti Hamin Berapa Dulu Sekitar Hamin Berapa Daftarnya Daftar Online Hamin Sebelum Penutupan Saya Daftar Online Hamin Satu Oh Gitu Ya Tapi Dulu Saya Nanya Sama Teman Saya Yang Waktu Mas Kemarin Ngasih Itu Saya Nanya Juga Sama Teman Saya Itu Dia Tidak Mengalami Kesulitan Waktu Akses Tapi Kalau Tahun Lalu Sebenarnya Satu Indonesia Sebanyak Ini Gak Sama Kalau Dulu Ada Dua Periode Yang Periode Pertama Itu Cuma Dua Instansi Yang Periode Kedua Itu Seluruh Instansi Tapi Pemerintah Daerahnya Gak Ada Tapi Sama Satu Pintu Juga Daftarnya Memang Di SSCN BKT Formasinya Sebenarnya Sebenarnya Lebih Banyak Tahun Ini Atau Lebih Banyak Tahun Kemarin Ya Kira Kira Saya Kurang Tahu Mungkin Banyakan Yang Sekarang Karena Sekarang Banyak Pemda Sekarang Itu Memang Waktu Hari Pertama Itu Waktu Buka Awal Memang Sempat Error Tapi Kayaknya Makin Kesini Makin Cuma Cari Lewong An Ya T Semakin Kesini Semakin Oke Mas Dulu Gak Ada Fitur Itu Fitur Lewongan Itu Ya Berdasarkan Juru Saya Dulu Gak Ada Saya Juga Mau Curhat Jadi Kalau Saya Kan Tadi Kelautan Kemarin Sempat Gak Mau Jadi PNS Itu Karena Formasinya Susah Dapatnya Karena Masing Masing Kan Per Departemen Kan Susah Kita Nyari Teknik Kelautan Kalau Teknik Kimia Kan Banyak Nah Jadinya Males Duluan Untuk 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 Daftar Nah Kalau Sekarang Saya Searching Teknik Kelautan Ternyata Formasinya Itu Banyak Sekali Itu Menguntungkan Emang Lebih Menguntungkan Sebenarnya Dulu Belum Ada Memang Fitur Itu Oke Mbak Dari Segi Pemberkasan Pemberkasan Di Awal Saya Lihat Sudah Nggak Ada Lagi SK KCK Surat Keterangan Berbadan Sehat Itu Udah Nggak Ada Lagi Ya Sepertinya Nah Saya Itu Dulu Seingat Saya Kalau Saya Dulu Waktu Sudah Keterima Mas Waktu Sudah Terima Itu Baru Mengirimkan Baru Memberikan Langsung Tapi Waktu Awal Upload Itu Belum Ada Sekarang Belum Pake Nggak Ada Sekarang Saya Tanya Yang Saya Tahu Sekarang Ada Surat Akreditasi Dari Ban PT Kalau Yang Swasta Ya Kayaknya Saya Lihat Kemarin Itu Kalau Yang Swasta Jadinya Kalau Yang Negeri Itu Udah Nggak Kayaknya Soalnya Yang Tahun Lalu Ada Juga Yang Syarat Pake Itu Teman Saya Dari UI Itu Tetap Harus Pake Itu Terus Pake Kementerian Perindustrian Oh Gitu Coba Nanti Saya Lihat Saya Pikir Yang Sekarang Kata Teman Saya Mau Daftar Pake Juga Cuman Saya Belum Cek Langsung Disyarat Oke Dari Pemberkasan Itu Yang Paling Berat Apa Mbak Waktu Pendaftaran Aja Sebenarnya Gampang Mas Cuman Waktu Itu Pemberkasan Yang Harus Bikin Itu SKC Surat Bebas Narkoba Terus Surat Sehat Dari Dokter Selain Itu Panteng Kayak Akademik Ijazah Dan Lain Lain Cuman Itu Itu Pun Kalau Sudah Diterima Sebenarnya Itu Pun Sudah Diterima Dikasih Waktunya Cukup Lama Sekitar Dua Minggu Setelah Diterima Sebagai PNS Atau Setelah Diterima Jadi Peserta Tes Setelah Setelah Diterima Walau Seleksi Jadi Sudah Diterima CPNS Oh Gitu Itu Syaratnya Pemberkasannya Itu Oke Oke Terus Apa Satu Yang Menurut Saya Penting Waktu Sudah Diterima Kalau Kita Sudah Pernah Kerja Di Tempat Lain Diswap Sudah Diterima Itu Ada Syaratnya Surat Keterangan Kerja Kalau Misalnya Kita Sudah Terjadi Tempat Lain Nah Kalau Misalnya Kita Sudah Terjadi Suasta Itu Dikali Setengah Jadi Sudah Terjadi Suasta Empat Tahun Nanti Dilampirkan Aja Kalau Bisa Syarat Itu Dilengkapi Secara Lengkap Karena Saya Waktu Itu Sudah Kerja Empat Tahun Saya Kasih Surat Keterangan Kerja Yang Menyatakan Kalau Saya Sudah Kerja Di Tempat Itu Tapi Nggak Dianggap Sama PKN Jadi Kalau Bisa Disiapkan Surat Kontrak Kalau Misalnya Sudah Keterina Karena Itu Lumayan Nanti Ngaruh Ke Gage Toko Sama Waktu Nanti Kenaikan Angkat Kalau Semacam Pak Laring Itu Nggak Bisa Ya Harus Kontrak Ya Kemarin Saya Cuman Pak Pak Laring Tapi Nggak Dianggap Sama PKN Padahal Sudah Empat Tahun Nah Empat Tahun Itu Kalau Diswasa Dianggap Dua Tahun Dikali Setengah Berarti Dianggap Sudah Bekerja Jadi PNS Dua Tahun Tapi Waktu Itu Sama PKN Yang Mengurus Itu PKN Itu Nggak Diterima Karena Cuman Melampirkan Pak Laring Jadi Mending Disiapkan Pak Laring Surat Kontrak Kerjanya Dan Lain-lain Siap Siap Pengumuman Diterima Itu Lewat Apa Mbak Biasanya Misalkan SKD Apa Apa Ini Saya Lupa Namanya Kalau Itu Dulu Kita Yang Harus Aktif Jadi Kita Itu Daftar Di SSC MBKN Itu Cuman Waktu Awal Aja Lebih Pengumumum Itu Lewat Instansi Masing Masing Lewat Web Kebanyakan Si Pada Lewat Web Karena Di SSC MBKN Itu Suka Telat Upload Tapi Mending Si Lewat Web Yang Lebih Up to Date Web Masing Masing Instansi Tapi Ini Ya Maksudnya Diberitahu Nggak H Plus Berapa Setelah Tes Itu Nggak Jadi Sebenernya Waktu Awal Kita Daftar Itu Sudah Diberkirakan Sama Instansinya Kita Itu Tes Ini Sampai Tes Ini Tanggal Berapa Tes Ini Tanggal Berapa Tapi Yang Saya Agak Kecewanya Itu Waktu Itu Meleset Dari Perkiraannya Jadi Misal Harusnya Awal Desember Itu Sudah Pengumuman Itu Mundur Dua Minggu Baru Pertengahan Atau Akhir Desember Baru Pengumuman Akhir Berarti Mbak Itu Tes Pertama Tadi Tanggal Berapa Saya Lupa Mbak Bulan Sama Kayak Periodenya Mungkin Sama Kayak Tahun Ini Oktober 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 November Desember Desember Itu Sudah Semua Lulus Sudah Semua Sampai Keluar Hasilnya Terus Sampai Pemberkasan Saya Akhir Desember Berarti Sampai Akhir Desember Sudah Sudah Diterima Jadi PNS CPNS Cuman Ini Kita Ngumpulkan Berkas Ke Instansi Terus Nanti Si Instansinya Itu Mendaftarkan NIP Nomor Induk Pegawai Ke PKN Mengajukan Nah Kadang Yang Prosesnya Lama Itu Disitu Jadi Saya Sebenarnya Desember Sudah Terima Tapi Waktu Itu Saya Baru Masuk Februari Awal Dan Baru Diumumkan Sama Instansi Bahwa Masuk Februari Awal Akhir Januari Tanda Tangan SK Tangan Sekituh Tanggal Februari Awal Tanda Tangan NIP Masuk Januari Awal Januari Tapi Mas Kantornya Masuk Pertama Kali Kerja Itu Februari Awal Berarti Januari Awal Sudah Dapat Gaji Tapi Belum Bekerja Belum Belum Dianggap Masuk Pertama Kali Kerja Masuk Pertama Kali Kerja Walaupun Di NIP Masuk Jadi Pertama Kali Diumumin Januari Pemberkasan Itu Desember Desember Pertama Kali Diterima Itu Desember Terus Melampirkan Suruh Desember Desember Januari Januari Itu Si Instansinya Mengajukan NIP Ke PKN Terus Akhirnya Februari Dis Baru Masuk 1 Februari Masuk Kerja Tapi Ini Tiap Instansi Beda-beda Ya Mas Berarti Kalau Di BBPT Saya Anggap BBPT Sama Ya Jadi Oktober November Desember Januari Februari Berarti Ada Lima Bulan Sampai Dari Tes Awas Sampai Masuk Kerja Ya Oh Gitu Oke Mbak Ini kan Sudah Bulan Agus Bulan September Ya Nah Itu kan Dari Awal SK Itu Gaji Pertama Sudah Langsung Full Enggak Nah Itu Gimana Banyak Cerita Yang Katanya Ditahan Dulu Sampai Rapelan Gimana Jadi Ini Setahu Saya Si Setiap Instansi Sama Ya Tapi Tapi Mungkin Rapelannya Beda-beda Berapa bulan Kalau Di BPPT Itu Masuk Februari Awal Februari Awal Kalau CPNS Itu kan Kalau Gajian Awal Bulan Ya PNS Kalau Gajian Awal Bulan Tidak Sama Satu Tanggal Satu Ya Saya Masuk Tanggal Satu Februari Baru Dapet Gaji Itu Tiga Bulan Setelah Berarti Kapan Februari Maret April Mei Juni Juni Awal Satu Mei Baru Dapet Satu Mei Satu Mei Baru Dapet Nah Itu Ya Satu Mei Baru Dapet Dan Ini berkelap Untuk Semua CPNS Semua Instanti Itu Gaji Gaji Pokok Itu Baru Dapet 80% Selama Tiga Bulan Itu Selama Masih Jadi CPNS Sekarang Masih CPNS Masih Jadi Pemerintah Itu Ada Kalau Gak Salah Ada Peraturannya Istilahnya CPNS Kayak Kalau Sampai Management Training Probation Ya Oh Ya Itu Maksimal Sampai Dia Kejadi PNS Satu Tahun Satu Tahun Oh Jadi Selama Jadi CPNS Gaji Pokok Cuman 80% Oh Gitu Tapi Nanti Akan Dirapel Dirapel Di Tahun Itu Atau Memang 80% Itu Oh Gitu Yang Dirapel Itu Cuma Tiga Bulan Di Awal Itu Aja Ya Jadi Selama Tiga Bulan Di Awal Saya Gaji Satu Persen Yang Biasanya Dapet Gaji Oke Oke Mbak Mungkin Itu Aja Tapi Satu Lagi Dua Lagi Mungkin Tadi Di BPPT Dari Teknik Kimia UGM Ya Nah Itu Daftarnya Di Apa Dulunya Mbak Maksudnya Daftarnya Di Sebagai Apa Dulunya Oh Sebagai Perekayasa Perekayasa Di Di BPPT Bagian Itu Atau BPPT Nanti Disitu Bagiannya Ditentukan Nanti Setelah Diterima Kalau Sekarang Di Ilmu Apa Itu Jadi Ini Saya Juga Baru Tahu Setelah Saya Masuk Mungkin Buat Pengetahuan Yang Lain Juga Jadi Selama Kita Jadi JPNS Itu Kita Itu Masih Jabatannya Masih Umum Jadi Belum Ada Masih Umum Masih Belajar Masih Umum Nanti Kalau Sudah Satu Tahun Setelah Jadi PNS Kita Bisa Memilih Mau Ambil Jalur Struktural Jalur Umum Atau Jalur Fungsional Fungsional Itu Lebih Ke Ilmu Kita Kalau Misal Psikologi Jadi Bagian HRD Itu Fungsional Tapi Kalau Teknik Jadinya Perekayaan Atau Peneliti Jadi Kalau Sekarang Masih Umum Belum Ada Jabatan Teknis Apa Cuma Sebenarnya Kerjagaannya Sudah Menjurus Ke Itu Perekayasa Walaupun Sebenarnya Dulu Daftarnya Itu Sebagai Perekayasa Ya Tapi Itu Nanti Satu Tahun Setelah Jadi PNS Bisa Mengambil Jabatan Itu Tapi Tidak Harus Jabatan Itu Juga Tapi Tidak Harus Jabatan Itu Juga Setelah Setahun Itu Bisa Milih Jabatan Yang Lain Sebenarnya Yang Membedakan Itu Kalau Kita Jabatannya Mengambil Fungsional Kita Bisa Mengambil Jalur Cepat Jadi Dua Tahun Bisa Naik Pangkat Tapi Kalau Kita Jabatannya Umum Itu Kita Bisa Naik Pangkat Secara Otomatis Tidak Tahun Sekali Tapi Kalau Fungsional Kita Bisa Naik Maksimal Tidak Sekali Bisa Naik Kalau Kita Rajin Tapi Kalau Kita Sudah Mengambil Jabatan Fungsional Dan Kita Males Tidak Mengumpulkan Sesuai Dengan Posisinya Itu Misalnya Perekayasa Bisa 8 Tahun Tidak Naik Naik Pangkat Oke Oke Terima kasih Satu lagi Tip Untuk Ini Untuk Calon Yang Akan Melakukan Ini Melaksanakan Tes Jurus Jitu Lah Dulunya PNS Itu Bukan Masalah Pinter-pinteran Oh Gitu Jadi Menurut Saya Itu Masalah Keberuntungan Juga Jadi Yang penting Kita Usaha Kalau Misal Mau Menghadapi CAT Belajar Belajar Semampunya Jangan Lupa Yang pertama Berdoa Sama Orang Tua Oh Gitu Oke Nice Nice Advice Baik Mbak Terima kasih Atas Wawancaranya Hari ini Semoga Bisa Mungkin Ada Kalau Ada Yang Nonton Bisa Menginspirasi Dan Kalaupun Ada Yang Lolos Jadi Amajaria Mungkin Ya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi